Intro Demam Pokemon Go membuat para gamers nekat berburu Pokemon tanpa kenal tempat dan juga waktu. Dan hal inilah yang dianggap membahayakan keselamatan mereka dan orang-orang di sekitarnya. Lalu apa faktor yang membuat mereka kecanduan? Berikut liputannya. Pemain Pokemon Go diminta sungguh-sungguh di jalan di dunia nyata sambil menyusuri peta-peta virtual. Cara bermain seperti ini rentan dengan insiden berbahaya di dunia nyata. Karena dianggap terlalu fokus pada peta virtual, pengguna seakan hidup di dunia sendiri tanpa memperhatikan lingkungan. Akibatnya beberapa kecelakaan pun kerap terjadi lantaran Pokemon Go. Di California, Amerika Serikat, dua pemain terjatuh dari tebing saat bermain. Nasib baik, keduanya tidak mengalami hal yang serius dan cepat tertolong oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Kecelakaan akibat bermain Pokemon Go bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya pun, terekam seorang pemain Pokemon Go tercebur ke dalam kolam lantaran terlalu berkonsentrasi pada ponselnya saat mencari monster. Demam Pokemon Go juga bisa mengancam nyawa. Dalam rekaman yang terlihat, pemain Pokemon Go hampir terkena tembakan setelah mereka tidak sengaja memasuki ilhan properti orang tanpa izin. Tontak suara tembakan pun terdengar dari arah rumah pemilik lahan sebagai tembakan peringatan. Kejadian mengebohkan lainnya di Baltimore, Amerika Serikat. Mobil polisi yang tengah terparkir di pinggir jalan ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. Saat mobil yang menabrak tersebut dihampiri oleh petugas, sang pengemudi langsung mengakui kesalahannya dengan menunjukkan telepon kegamnya sedang membuka aplikasi permainan Pokemon Go. Meski Indonesia pun sedang mengalami demam permainan ini, namun sepertinya para pengguna aplikasi Pokemon Go di Indonesia masih berada dalam taraf yang wajar. Karena pihak kepolisian belum mencatat adanya kecelakaan ringan maupun berat yang terjadi akibat penggunanya sedang memainkan Pokemon Go. Namun hal ini tetap harus ekstra berhati-hati karena bukan sekali saja pemain Pokemon Go dengan sengaja membawa kendaraan sambil bermain Pokemon Go. Pemerintah mengimbau agar pengguna Pokemon Go bermain di tempat-tempat yang aman. Karena saat ini, pemerintah sedang mewaspadai sebuah informasi yang menyebutkan bahwa kehadiran permainan Pokemon Go perlu diwaspadai karena bisa dimanfaatkan sebagai alat mata-mata. Dan lebih jauh lagi, melalui permainan di ponsel pintar ini kemudian dimanfaatkan oleh para intelijen asing untuk memetakkan obyek vital di Indonesia. Mengenai hal ini, Menteri Keamanan Ria Mirzad Ria Kudu mengatakan bahwa permainan ini memiliki kemungkinan disisipi oleh intelijen. Makanya kita harus hati-hati. Sekarang, orang bisa dengar dari pimpinan ke sana, bisa dengar. Biar dia kaca pun dia bisa dengar. Apapun, tentunya bisa masuk. Masalah Pokemon-nya bisa diterima. Kekhawatiran pun datang dari anggota Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya yang meminta agar aplikasi permainan yang bisa diundur secara gratis ini tidak diabaikan. Nah, kita patut membuat kecurigaan. Mengapa dia membuat aplikasi dengan menggunakan kamera dan bisa diundur secara gratis. Jadi patut diduga bahwa ini adalah suatu rekayasa intelligence dalam rangka mendapatkan informasi yang diinginkan dari unit-unit, baik itu kementerian ataupun lembaga dari negara-negara tertentu. Bila dilihat secara sederhana, permainan Pokemon Go di layar tidak menunjukkan gambar nyata sebuah bangunan. Namun, pada beberapa titik portal yang disebut PokeStop, sebuah foto bangunan yang nyata muncul pada layar. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian badan intelijen negara. Nah, dari hasil deteksi dini ini, kita kembangkan bahwa Pokemon apabila tidak dipahami secara utuh oleh para penggemar atau gamernya, ini bisa dimasukkan dalam klasifikasi tadi, mengganggu keamanan negara. Apabila alat tadi kameranya di-onkan, siapapun bisa melihat semua lokasi, semua target yang ada di kamera. Yang dimaksudkan membangun keamanan negara, apabila si pemain tadi berdekatan dengan instalasi-instalasi vital keamanan negara. Kita kan tidak tahu human intelijennya tadi, siapa yang memegang devices itu. Apakah betul dia seorang gamer, atau orang bagian dari jaringan intelijen. Itu yang dimaksud, apabila bagian dari jaringan intelijen, dia bisa secara utuh memotretkan tadi, instalasi-instalasi vital tadi dalam bentuk tiga dimensi. Seperti tidak mau kecolongan, pemerintah pun segera bertindak cepat dengan membuat aturan. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi mengeluarkan surat yang meminta agar para menteri, jajaran TNI beserta kepolisian dan pejabat lainnya untuk tidak memainkan game kritual berbasis IPS ini di lingkungan instansi pemerintah. Ada potensi kerawanan terhadap keamanan dan kerahsiaan instalasi pemerintah. Dan itu juga sudah menjadi sinyalemen dari badan intelijen negara, kepolisian negara, maupun TNI. Banyak dampak negatif dari penggunaan atau permainan game Pokemon yang tidak dibatasi itu bisa mengganggu adanya potensi kerawanan, keamanan, dan kerahsiaan. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi tinggulnya potensi kerawanan di bidang keamanan pemerintah. Lantas benarkah Indonesia terancam dengan adanya permainan ini? Saksikan di segmen selanjutnya. Terima kasih.